Belajar Matematika Selalu Asik dan Kreatif Bersama Apik Kali ini kita akan belajar persen lagi Misalnya nih, Paman Apik membeli sebuah buku Harga belinya misalnya adalah 50.000 Harga belinya ini ya, 50.000 rupiah Harga beli buku Kemudian, Paman Apik menjualnya 60.000 rupiah Untung ya, tentu saja untung ya Oke, pertanyaannya Berapa persen kah keuntungan Paman Apik? Berapa persen keuntungan Paman Apik? Oke, keuntungannya jelas ya Keuntungannya jelas Harga belinya 50.000, harga jualnya 60.000 Keuntungannya berapa rupiah? Ini tinggal kita kurangkan ya Kita kurangkan dari 60 kurang 50 adalah 10.000 rupiah Oke, keuntungannya dalam rupiah 10.000 rupiah ya Ini jual dikurangi beli Nah, 10.000 itu berapa persen? Nah, 10.000 itu berapa persen? Nah, kita ngitungnya Sekarang persen terhadap apa? Persen terhadap beli Nah, kalau persen ini ada kemungkinan terhadap beli Nah, kalau persen terhadap beli Berarti 10.000 terhadap 50.000 Yaitu 10.000 Dibagi 50.000 Kali 100% gitu ya Kali 100% Nanti kalau mau dijadikan persen kan Ini adalah 1 per 5 ya Coret semua ya 1 per 5 ya 1 per 5 100 dibagi 5 100 dibagi 5 sama dengan adalah 20 Jadi untungnya adalah 20 ada persen 20% terhadap harga beli Nah, berapa untungnya kalau 10.000 ini dihitung terhadap harga jual? Ya, bisa-bisa aja sih terhadap harga jual ya Ya, berarti kita 10.000 Oke Terhadap harga jualnya berapa? 60.000 Nanti dikalikan 100% Ya, dikalikan 100% Jadinya berapa ini? Oke ya Jadi coret 1 per 6 ya semuanya 1 per 6 Kali 100 Jadi artinya ini adalah 100 per 6 Persen 100 per 6 persen itu ya Kira-kira Berapa ya? 100 bagi 6 saja 100 bagi 6 itu 15 Kali 6 masih 90 Ya, berarti 16 lah ya 16 ya 16 kalau kali 6 Berapa itu? 96 Sisa 4 ya 4 per 6 itu adalah 2 per 3 ya 2 per 3 itu sekitar 6 ya 16,6 atau 16,7 persen ya 16,67 persen Nah, ini dia Jadi keuntungan persen Keuntungan persen itu bisa 2 cara Kalau keuntungan terhadap beli ya berarti 10 per 50 tadi 20 persen ini Kalau keuntungan terhadap jual Ya 10 per 60